Hai hai hai, apa kabar semuanya? Di video kali ini, aku akan review 4 jenis sunscreen yang hits banget, ratingnya cukup tinggi, dan pastinya affordable. So, let's get started. 4 jenis sunscreen yang akan aku review adalah, yang pertama, Azarin. Yang kedua, Charason. Yang ketiga, ada Skin Aqua. Dan yang terakhir adalah, Garnier Super UV Seal, yang warna kuning. 4-in-bit cool ini termasuk jenis yang berminyak dan acne prone. Jadi, untuk memilih sunscreen, itu lumayan cukup susah ya, karena... Ada beberapa kriteria, yang menurutku itu wajib banget untuk kulit kombinasi berminyak seperti aku, untuk cari sunscreen itu yang bikin nyaman. Pertama, misalnya dia itu nggak bikin lengket di kulit setelah dipakai. Terus, dia cepat banget untuk nyerapnya. Lalu, dia nggak bikin kusam setelah dipakai. Karena ada beberapa sunscreen, yang ketika kita pakai beberapa jam kemudian, itu dia bikin kulit kelihatan kusam. Terus, no white case kali ya. Seminimal mungkin aku cari yang dia nggak terlalu kelihatan banget, white case-nya. Dan yang pastinya SPF-nya dikit. Lalu, dari keempat sunscreen yang akan aku review, tadi aku membandingkannya untuk mencari mana yang terbaik dari keempat itu, aku pakai untuk yang pertama, itu antara Carasun dan Azarin. Aku pakai dalam satu muka, di mana setengah Carasun dan setengahnya lain itu Azarin. Lalu, hari berikutnya, aku coba pakai dalam satu muka, itu yang sebelah kanan itu adalah Garnier, dan yang sebelah satunya adalah Skin Aqua, yang di mana sama-sama SPF 50 di range yang sama. Oke, jadi untuk percobaan hari pertama, itu yang disebelah kanan adalah aku pakai Carasun, yang disebelah kiri aku pakai Azarin. Dalam seharian, aku coba lihat mana yang paling enak banget dipakai. Dan aku melihat untuk Carasun ini, meskipun dia sama-sama SPF 45 ya, untuk Carasun ini, dia sama-sama no white case dua-duanya, tapi entah kenapa, untuk yang Carasun ini, ini teksturnya dia lumayan cukup lebih kental dibandingkan sama Azarin. Dan nyaman sih, dipakainya nyaman, cuman buat kalian kalau pernah pakai skincare yang ada silikonnya, atau primer yang pakai silikon, dia mirip-mirip seperti itu sih untuk yang Rasun. Jadi teksturnya tuh kayak kalian pakai ada silikon-silikon yang agak-agak licin-licin-grisih gimana gitu, kalau Carasun ini. Jadi, dia oke. Selain untuk sunscreen, ini juga mungkin bisa dipakai untuk primer, soalnya lumayan cukup, apa ya, nutup pori-pori sih kalau untuk yang ini. Sedangkan yang Azarin, dia makainya ya biasa aja sih, dia nggak seberat secara sun, untuk secara tekstur. Ringan, sama-sama cepat menyerap, tapi lebih cepat menyerap yang Azarin. Dan at the end of the day, aku merasa untuk dua sunscreen ini, entah kenapa, karena aku makainya sampai mata ya, itu cara seni cukup bikin mata itu perih dibandingkan Azarin. Jadi, ketika aku baru pakai, terus habis itu seharian mungkin aku ntar cuci muka, uduk, terus habis itu kan pasti ada yang turun ya, namanya skincare dan makeup. Nah, entah kenapa yang bagian sebelah kanan, yang aku pakai sunscreen ini, mataku itu cukup perih gitu. Sedangkan yang Azarin sama sekali nggak bikin perih ke mata yang Azarin. Dan hari berikutnya, aku coba battle dalam satu muka, antara yang gini dan yang ini, sama yang skin aku, yang SPF 50, yang warna putih ini. Dan untuk secara tekstur, semuanya ini sama-sama, dia agak cair ya, agak sedikit, tipe-tipe yang matte finish, yang dia liquid, cair agak kayak susu kental gitu. Lalu untuk ketika dipakai, dua-duanya ini sama-sama cepat menyerap. Cuman untuk yang Garnier ini, di muka aku itu sedikit, agak sedikit, apa ya, berminyak ya, agak sedikit mengkilap-mengkilap gitu. Dan lumayan cukup berat sih untuk Garnier ini. Jadi yang paling nyaman dipakai setelah seharian, pakai dua-dua ini tuh skin aqua. Dan sama-sama sih mereka matte finish, apalagi ya, untuk ke mata, untuk dua ini, aku sama-sama bikin pedih, tapi yang Garnier ini, benar-benar bikin pedih banget, dibandingkan skin aqua. Kalau skin aqua, kalau misalnya kita pakai, kematanya nggak over, nggak yang sampai deket bola mata, itu mungkin skin aqua ini nggak pedih sama sekali. Tapi Garnier ini, benar-benar pedih banget sih, dibandingkan sama yang Cara Sun sama Azharin, paling pedih di antara empat sunscreen ini, itu si Garnier ini ke mata. Jadi kalau kalian tipe-tipe, yang pakai sunscreen sampai ke kelompak mata, gitu, dan kalian cari yang nggak bikin pedih, mungkin kalian nggak cocok sama yang Garnier ini, gitu. Jadi kesimpulannya, dari empat sunscreen yang udah aku coba, dua sunscreen favorit, itu ada Azharin, yang ada SPF 45-nya ini, dan skin aqua yang SPF 50. Tapi kalau misalnya aku disuruh milih, aku akan milih Azharin. Ya kekurangannya dia, cuma SPF-nya lebih rendah sih, daripada skin aqua. Tapi aku akan milih Azharin, karena pertama sih ke mata nggak bikin perih, itu sih yang paling utama kalau aku pakai, aku cari sunscreen. Dan dia tuh cepet banget nyerap, jadi kalian tuh nggak akan berasa kayak habis pakai sunscreen, kalau pakai Azharin ini. Dan dia juga mengandung bahan-bahan alami, yang selain untuk melindungi wajah dari UV, dia juga punya kandungan yang dapat merawat kulit. Nah, sedangkan skin aqua ini adalah pilihan ke-2aku, setelah Azharin ini. Jadi kalau kalian orang lapangan, yang butuh SPF-nya tinggi, mungkin aku lebih menyarankan untuk pakai yang skin aqua, yang ini, yang SPF-50. Karena dia sebetulnya nggak bikin perih, cuma kalau misalnya kalian nggak pas makainya, atau kebanyakan di bagian kelopak, dia bakal bikin perih. Dan sama-sama cukupnya nyaman sih, kalau pakai dua ini. Sedangkan untuk rating yang selanjutnya, kalau yang pertama tadi aku pilih, kalau kalian nggak cari yang SPF-3, aku akan pilih Azharin yang pertama, terus yang kedua, aku akan rekomendasiin untuk skin aqua, yang SPF-nya lebih tinggi dari Azharin, yaitu SPF-50. Dan yang ketiga, aku akan merekomendasikan cara sun daripada si Garnier. Kenapa? Karena Garnier ini buat aku, itu bikin mata pedih banget. Garnier ini. Jadi di mata pedih banget. Sedangkan yang cara sun, mungkin secara tekstur aja, dia cukup tebel, Sekian review dari aku untuk sunscreen favorit 2021. Semoga buat kalian yang lagi cari rekomendasi untuk sunscreen, murah, di harga sekitar 50, itu bisa dapat insight dari sini. dan semoga cukup bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, that's all for today's video. Semoga bisa dijadikan referensi untuk kalian yang lagi cari sunscreen. Thank you for watching, and have a great day. Bye.